yo warganet dan para gamers balik lagi di channel apa yang berbeda saya beskai di video ini gue pengen ngomongin besok ya besok itu ada hero baru cuman netmarble belum kalian tau siapa hero baru itu jangan jangan si itu dereri ya soalnya disini kalian liat di coinshop disini di coinshop udah masuk udah masuk si itu siap tuh nah udah masuk melah skula ya melah skula yang merah ini ya ini juga banyak yang nanya ke gue bang melah skula merah ini beli di shop menurut gue jangan ya karena platinum coin mahal banget 10 platinum coin coba kalian pikir deh ini menurut kalian murah atau mahal kalau gue jadi kalian ya kalau gue jadi kalian platinum coin ini gue lebih alokasikan untuk beli ultinya king ya king biru ini atau kalau mau lebih mantep lagi beli ultinya gouter merah karena ini sangat amat gouter merah sama king biru itu pvp sepanjang masa cuy bukan lu pake terus ya cuman maksudnya mereka berdua bagus buat pvp ketahuan ya hampir sepanjang masa ya mungkin dia out of meta suatu hari out of meta tapi gak lama masuk lagi meta gitu mereka berdua gouter merah sama king biru itu oke banget oke banget kalau kalian mau naked ultinya ban menurut gue cukup boleh ban ijo ya ban ijo biar at least dia bisa oke lah di pvp normal at least dia bisa lumayan lah ban ijo cuman gue lebih sarankan sih gouter merah sama king biru dulu ya karena ban ijo ban ijo gue liat di pvp ban ijo sama melin ijo ya itu tuh kalau di server jepang ini di jepang itu melin ijo malah lebih oke ya kalau ban ijo kayaknya sih untuk kedepannya untuk kedepannya juga rada gawat sih untuk sekarang sih masih bagus untuk pvp ya apalagi ditemenin sama meodes biru ya untuk sekarang masih oke ya cuman gak tau kedepannya kalau melin ijo jelas kedepannya bagus karena day ini unik uniknya melin ijo itu belum tergantikan sampai sekarang jadi unik pasifnya ini ya ultimi jadi lo bisa lebih cepet ulti daripada musuh ya jadi gue sangkan kalau gak ambil melin ijo lo skip lah itu gimana ya memang bagus buat pvp ya cuman dia bisa jadi senjata makan tuhan lo sendiri karena commandement karena si melaskula itu melaskula merah commandementnya melaskula merah sama biru kan sama ya itunya ya commandementnya ya jadi gue akan bacain disini melaskula biru ya gue punya melaskula biru waktu itu dari tiket 2 kali tiket part 2 dari reverse stage mode biadab jadi ini bisa memberikan ignite kalau lo nganggudain skill jadi hero lo yang gak pake skill di pvp itu kena ignite itu juga berlaku buat tim lo jadi bisa aja senjata makan tuhan menurut gue sih skip lah udah mahal mending lo pake lo langsung melejit pvp nya kan gak juga ya belum tentu melejit kecuali lo bakal melejit pake itu tapi gue gak jamin jadi di save aja menurut gue platinum coinnya kalau kalian mau beli itu king biru atau gak go termerah gue utamakan sih go termerah dulu karena go termerah ultinya geli-geli cuy kalau level 1 kalau level 4 ke atas baru mantep si go terret ini abis itu king biru king biru malah itu ya level level 1 pun udah sakit level 3 pun gue rasa udah oke king biru ya ulti level ulti king level 3 gue rasa udah oke ya untuk melin ijo juga oke lah abis itu ya apalagi ya kalau mau ini juga boleh diana yang biru cuman gue sarankan jangan dulu dah king biru atau gak go termerah dulu sih cuman ya balik lagi ke tim kalian ya balik ke tim kalian lagi kalian butuhnya yang mana gitu kalau mau naikin bahan hijau sih gak apa-apa kalau kayak pake bahan hijau ya oke gue mau bahas update ke depannya ya jadi besok tuh yang gue takut dereri dereri sih must have ya jadi gue sarankan buat kalian nih besok event collab belum berakhir besok event collab belum berakhir berakhirnya Agustus pokoknya Agustus kayaknya minggu depan deh baru berakhir ini minggu depan tuh dua minggu lagi coba kita liat ya kita liat di titan conquest saya gampang nah disini oh event berakhir 4 Agustus 2020 minggu depan berarti ya 4 Agustus ya minggu depan ini bakal habis jadi kalian gue sarankan kalian gak usah gacha sih AOT ini sih ya kalau kalian mau gak usah gak apa-apa cuman gue kan nih gue liat gue punya mikasa level 80 gue punya Levi level 80 mereka berdua bagus buat pvp sama Aaron sama Aaron SSR cuman liat lah next banner siapalah kalau udah redis mending kalian save hari ini sih kalian save dulu ya toh lagian kalian dikasih AOT kalian dikasih tiketnya gitu kalian liat ke Ellie ya kan besok juga dikasih tuh besok dikasih ini bisa 10 kali kok kita gacha kok nanti konten mungkin selanjutnya 2 konten lagi gue bakal gacha AOT lagi sih cuman pake tiket aja lah gue bakal pake tiket aja lah nih pake tiket aja lah ini 2 hari lagi berarti harusnya sih karena besok kan kita besok dapet besok dapet besok dapet besok kan dapet nih AOT besok iya 2 hari lagi 2 hari lagi 10 jadi gue skip tapi gue hoki ya gue hoki banget ya ini kalian bisa liat nih gue baru sampe sini tapi udah 120 ini 120 diamond berarti ya 120 diamond tapi udah dapet Levi sama Mikasa kalau channel sebelah si Sorise ya Sorise itu dia sampe sampe mentok yang SSR ini baru dapet Levi sama Mikasa eh Mikasa ya Mikasa aja gue lupa deh Levi sama Mikasa ya gue sih hoki banget deh ini sekali pencet dapet Levi sekali pencet lagi langsung dapet Mikasa gila 2 kali pencet doang sebenernya gue yang ketiga langsung dapet Mikasa lagi yang keempat gue hilaf jadi bener 120 diamond bener udah gue stop gue stop sih untuk kalian yang Alibi ya bang gak bisa lawan gak bisa lawan itu gak bisa lawan Colosser Titan bang kalau gak ada hero AOT jangan Alibi lah ini kan gratis setan ini kan gratis pake lah dia lah kampret ngosah Alibi lu mau gacha gacha aja gapapa mending lu jujur gitu dapet lu Alibi lu gak bisa Colosser pake dia gue kan di tiap konten gue semenjak update AOT ya attack on titan gue di tiap konten gue selalu ingetin ya kontennya apa kontennya salto gue selalu ingetin wey jangan lupa ini naikin Rn biru nih kalau kalian gak punya hero AOT nih buat Titan nih buat Colosser Titan gue selalu ingetin gitu ya harusnya sih udah masuk ya harusnya udah masuk ke otak kalian yang harusnya oke langsung aja kita ke update notice besok ya let's go oke ini maintenance nya maintenance notice nih ini dia new hero and pick up draw event wow ini apa ini apa ini ini dia ya revealing gue sih tapi gak tau ya ini gak tau ya jangan bilang besok pasti dia ini bukan ya ini besok gue coba gacha deh kalau derady kalau derady sih ini penting ya kalau derady derady katanya must have ya karena dia bagus buat vvp bagus buat segala meren katanya derady ya buat segala deathmatch cukup bagus ya katanya kita cobalah nanti besok siapa gitu derady atau jahe mount speed lagi kalau mount speed kayaknya skip ya kalau mount speed mount speed mount speed mount speed mount speed ini mousepad eh bukan mousepad ini ya mount speed mount speed whatever lah terus abis itu special draw event special draw event apa ini aja udah cukup special ini aja cukup special banget kita new bundle diamond bogo event purchase limit reset hero enchanted super dan ultra sukses rate increase berakhir besok ini yang berakhir yang berakhir jadi buat kalian hari ini yang pengen pengen up-upin hero up-upin dulu kalian farming itu dulu apa itu namanya farming botol xp apa ya namanya xp ya pokoknya bad botol xp lah di xp dungeon di soulgales kalian farm karena besok bakal berakhir terus kalian pake hari ini juga kalian mesti pake terus abis itu special upgrade bundle ini gak penting dari dis softification ketidakpuasan mereka growth event berakhir oke jadi yang penting ini sih sebenernya sih new hero nya sih kalo memang derery gua mau bahas derery ini ada dua merah sama hijau cuma yang terkenal yang merah sih yang orang-orang bilang derery merah yang terkenal sih jadi gua mau bahas derery merah aja dulu buat red ex wiii boot crimson ex penuh nih red ex penuh nih pv story atau boss ya gak penting lah ini escarno segala medan juga kelar ini anjir untuk pvp nya disini kok kurang ya padahal gua liat orang-orang pake dia semua loh di server jepang jepang gitu skillnya inflict damage 240% attack on one enemy oke ini polosan gak ada efek apa-apa ya gak ada efek apa-apa ini oke ini gak ada efek apa-apa anjir parah ya event yang rank 1 sama 2 nya pasifnya increase attack 10% when the hero use a skill jadi ini mirip di anime skillnya pasifnya mirip di anime jadi kalo kalian nonton anime anime si derery tuh mukul kalo mukul mukulnya mesti combo si derery di anime semakin banyak dia pukul semakin sakit damage si derery kalo di anime tuh pukulan ke 54 gak ada yang bisa tahan si derery karena dia belum mukulnya skanor gak ada yang bisa tahan si maya udah tangannya patah pas dipukulin sama derery pukulan ke 54 debuff goes away jadi lu mesti pake skill terus lu mesti pake skill terus pake derery kalo gak ini buff attack berakhir ini ngeri banget ini ngeri banget buat dead messy gue yakin cuman dia ini jarak deket jarak deket pukulan jadi buat grey makanya disini gak bisa oke terus ininya pasif itu increase basic status by 20% increase basic status gain efficient oh mirip RNSR ya ini RNSR banget loh apa gak perlu gacha dia ya karena udah ada RNSR besok deh besok deh kita liat belum tentu keluar juga dia ya kalo besok dia keluar gue bakal bandingin sama RNSR RNSR soalnya di SDSGC ini loh S cuman gue belum pake aja di PVP gue belum coba ya karena gue lebih tertarik naikin si Mikasa sama Levi karena mereka SSR RNSR liat S disini ya jadi ya makanya gue kan wanti-wanti dibuid gitu at least buat Titan kepake kok kalian ngapain wow bagus loh si itu siapa Derry Derry terus ini ya Commandment of Purity decrease the damage dead by ranged attack of allies and enemy in PVP oh jadi dia ini Derry gak cocok sama King Biru kenapa contoh itu contoh aja King Biru itu contoh luang kenapa karena King Biru itu jarak jauh ukulannya King itu jarak jauh meodes BDM BDM juga jarak jauh ukulannya jarak jauh jadi dikurangin damage nya 35% jadi Derry-Derry cocoknya sama Escanor mungkin Escanor kan jak deket cuman Escanor yang Escanor hijau ada bukan jak jauh pokoknya dia yang jarak jauh gitu gak bisa gak bisa satu tim sama si Derry untuk sementara cuman kalau kalian pakai skillnya kayak Elizabeth Elizabeth yang Dewa Elizabeth yang GG buat PVP menurut gue gue lihat di server Jepang ini Elizabeth goddess ini dia jarak jauh cuman bisa satu tim sama Derry gue lihat di konten di leonskis youtuber sebelah jadi belum tentu juga cuman yang pasti gak bisa jadi DPS kalau satu tim sama Derry yang jauh karena kurang 35% berasa banget itu loh plus when enter does not affect ultimate move oh ultimate move tetap sakit cuy tenang infleak amplify damage waduh ini langsung mati kena ultinya nih orang dia bisa nge-stuck dia bisa nge-stuck ini basic basic ini ya iya ok combat class 3855 maaf Derry ini Escanor tetap terbaik Escanor Terkuat Sky Terkuat tetap Terkuat maaf ya Derry jauh walaupun Iblis Legenda iblis yang pernah jadi apa tuh Indu Indu apa gitu pokoknya Iblis Monster gitu Indura Indura kok gak saya namanya Iblis Monster gitu walaupun Derry sama Monster itu Iblis Legenda mereka berdua pernah berubah jadi Indura atau apalah namanya kalau yang tau komen ya bukan gue tau cuman gue lupa Indura itu Iblis Legenda maaf tapi Ningen terkuat tetap Ningen terkuat Escanor andai Escanor udah ada di Perang Suci 3000 tahun yang lalu maaf kalian iblis kalian gak ada harapan oke jadi kita lihat besok siapa ya kalau besok Derry Riklor gue bandingin sama si Eren SR dia Eren SR gila sih GG dia gue udah tau dia GG cuman gue belum bet dulu buat showcase ke kalian buat ngegarimin kalian oke gue rasa sekiannya video kali ini ya thank you banget temen-temen yang udah nonton peace and see you on the next video and see you on the next banner saat kopi kuku hirup disitu gacaku manis seperti sirup kok madu sih seperti sirup bye bye semuanya me Terima kasih telah menonton!